Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat sambal iris super enak Super pedas dan super nagih Cara pembuatannya pun simple banget Dan sambal ini awet hingga 1 bulan Cocok untuk stok di bulan puasa Atau untuk bekal anak kos Karena bisa disimpan ya guys Ini kita cobain Ini walaupun makannya hanya pakai sambal aja Sudah enak banget Tampilannya menggoda banget guys Bismillahirrahmanirrahim Menggoda banget tampilannya Enak banget Mantap banget pokoknya guys Yummy banget Wajib dicoba resepnya Sebelum saya mulai Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah kecil Ini langsung saja Check it out Bahan-bahan utamanya 100 gram cabai jablay 5 biji cabai merah keriting 50 gram bawang putih 50 gram bawang merah 100 ml air Kemudian 100 ml minyak goreng Sedangkan untuk bumbunya Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh roiko atau masako Setengah sendok teh penyedap 1 sendok peres gula pasir Kemudian 2 sendok makan cuka Cara membuatnya Bawang putih dan bawang merah Kita kupas Kita cuci bersih Kemudian Kita bagi menjadi 3 bagian Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Cabai Jablaynya atau merahnya Kita potong-potong Seperti ini Kemudian cabai merah Keritingnya juga kita iris-iris Ini kita tambahkan Hanya untuk Lebih biar enak Dan warnanya biar lebih cakep Jika tidak ada Juga tidak perlu Boleh diganti Cabai Cabai saja Biar lebih pedas Opsional Sesuai selera Setelah semua Bahan-bahan diri Seperti ini Kita sisihkan dahulu Kemudian panaskan air Dan panaskan air dalam teflon Seperti ini 100 ml Kemudian masukkan cabainya Dengan api sedang Dengan api sedang saja Tentunya Jangan terlalu besar Lalu bawang putih Dan bawang putih dan bawang merah Yang sudah diiris tadi Sambil menunggu air mengering Kita masukkan semua bumbunya Penyedap rasa Penyedap rasa Kemudian garam Lalu masako atau roiko Gula pasir Aduk sampai tercampur rata Dan airnya nanti mengering Setelah Airnya menyusut Kita masukkan saja Cukanya 2 sendok makan cuka Seperti ini Dan tunggu Air benar-benar mengering Dan ini air sudah Mengering seperti ini Tinggal sedikit Langsung saja Kita tuangkan Minyak gorengnya 100 ml Kemudian aduk Hingga tercampur rata Seperti ini Kemudian kecilkan api Goreng Kira-kira 7-10 menit Kemudian matikan kompor Lalu dinginkan dahulu Agar benar-benar kering airnya Dan ini sudah Benar-benar dingin Dan airnya sepertinya Sudah benar-benar Tidak ada Benar-benar kering Kita siapkan botol sambal Seperti ini Kita masukkan Agar nanti bisa ditutup Dan bisa awet Satu bulan Nah sudah jadi ya guys Benar-benar Tampilannya cakep banget Rasapun Nagih dan istimewa Bintang 5 pokoknya Jika ingin membuat Lebih banyak Maka Tinggal ditambahkan Kelipatannya saja Itu tadi Cara membuat Sambal iris Yang super simple Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.